selamat menikmati 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 di... oke jadi segmen selanjutnya kita akan bahas lebih dalam ya bener gak fel? jadi jangan kemana-mana selamat menikmati 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 beliau selamat menikmati Waktu itu sempat juga nih, mau kayak memulai, aduh kayaknya aku perlu ngasihin uang juga nih. Tapi, semua anak muda pasti kendalanya itu sama, itu modal. Nah, kira-kira untuk sobat reaktif di rumah ataupun anak-anak muda lainnya yang ingin memulai bisnis dan terkendala modal, itu bisa nggak sih nyari bahan baku yang emang berkualitas dan bisa mencukupi untuk bisnisnya? Oke, sebenernya kalau masalah modal, aku tuh dulu SMA mana punya modal sih, kayak waktu kelas 10 SMA itu aku mulai bisnis, modalnya Rp200.000. Dan waktu itu aku tuh kayak beli-beli kayak thrift gitu lah, karena kan itu sebenernya tie by minute itu thrift yang di tie-dye gitu loh, Pak. Jadi, waktu itu memang modal aku tuh Rp200.000 dan itu patungan sama sahabat aku, jadi Rp100.000-Rp100.000. Karena memang aku waktu itu nggak megang duit sama sekali gitu, cuma segitu aja duit aku gitu. Jadi, menurut aku sebenernya buat teman-teman bisa banget kalau misal modalnya sedikit, menurut aku tetap bisa untuk buka bisnis, karena kita bisa jadi reseller dulu, atau misalnya kita nggak punya modal sama sekali, itu kita bisa jadi dropship. Jadi, kayak dropship itu distributornya tuh yang langsung kirim gitu pembelinya. Jadi, sebenernya modal berapapun bisa, yang penting niatnya sih menurut aku. Nah, ternyata bukan hanya dari modal bisa langsung besar ya, tapi kayak banyak cara. Bener. Seperti tadi yang dengan owner, apa sih namanya, dropship ya? Iya, dari dropship. Iya, dari dropship. Terus juga patungan. Yang penting niatnya gitu tadi, Ben. Niat, ya. Berarti paling awal niat. Berarti gini, Kak. Berarti anggap aja kita udah ada modal dan udah mulai berproses lah di bisnis ini. Pasti kan ada ya, kayak naik turunnya, ada jatuh bangunnya. Dan gimana sih, kan, buat kita mencegah kan yang paling biasanya, kan, buat kreatif takutin tuh buat ada penurunan omset. Jadi, udah mulai dan akhirnya ada turun dan mungkin ada rugi dan segala macem. Nah, itu gimana ya, dari Kak Yasmin sendiri, mencegah yang namanya penurunan omset? Oke, kalau misalnya untuk mencegah penurunan omset, aku tuh biasanya, kalau misal, apa namanya, di marketing aku nih, aku tuh bener-bener evaluasi setiap minggu. Nih, engagement turun aja tuh aku kayak, oke ini turun, gue harus ngapain ya? Jadi, sebelum dia tuh turun omsetnya, itu kita udah antisipasi. Dan sebenarnya, kalau misal dalam bisnis, naik turun itu biasa ya. Jadi, kalau lagi turun, itu waktunya kita untuk evaluasi, untuk perbaiki apa nih ide yang bisa bikin naik lagi, kayak gitu. Jadi, lebih ke fokusnya, resolusinya tuh seperti apa. Nanti kalau udah naik, kita juga nggak boleh lengah, kita harus terus riset sih, supaya dia naiknya tuh bisa lebih signifikan lagi. Kayak gitu sih, menurut aku. Jadi, nggak boleh langsung nyerah ya, harus tetap visioner, depan terus lah. Pokoknya, nggak boleh berhenti belajar, mau udah sesukses apapun, kita harus belajar terus. Oke, jadi, hal-hal kayak penurunan omset itu nggak bisa jadi tantangan ya, kalau misalnya emang kita konsisten jaringan. Nah, ngomong-ngomong tentang konsisten nih, kakak ada nggak sih pernah kayak turun semangat, terus kayak ada di tengah-tengah udah mau lagi menjalankan bisnis gitu. Karena kan di usia kita yang muda juga pasti banyak distraksinya mungkin. Kalau misal jenuh itu pasti pernah ya, kayak aku jadi content creator nih tuh udah 3 tahun, aku juga terkadang jenuh, aduh males banget bikin konten, apa-apa kayak harus ngonten gitu. Terus juga jualan juga kadang jenuh, apalagi kalau misal mungkin omset lagi turun kan kayak, aduh gimana nih gitu. Cuman, aku tuh dari dulu selalu, apa ya, dari awal buka bisnis tuh aku selalu punya prinsip, apa yang aku mulai harus aku jalankan dengan totalitas gitu. Jadi, aku juga setiap tahun itu tulis goals-goals yang pengen aku capai. Jadi, itu membantu banget ketika aku lagi nggak konsisten, lagi jenuh, itu aku ngeliat goals aku, oke, gue nggak boleh lengah, gue harus bisa mencapai goals aku itu. Jadi, menurut aku kalau goals itu bisa, apa ya, bisa memacu kita untuk konsisten sih. Oh, berarti cari tujuannya, terus apa yang udah kita lakuin, selesaikan ya? Iya, bener banget. Jadi, dari minyak, konsisten, dan goals ya? Iya. Nah, ini berarti kan di bisnis fashion juga kan nggak dikit ya, Kak Mas, tetap banyak lah orang yang berterjun di dunia fashion ini, dan banyak juga yang brand-brand hijab lain. Nah, ini gimana nih, Tai Baimindo, tetap berkompetisi di bisnis fashion ini? Oke, sebenarnya gimana sih cara aku nih buat tetap, apa ya, bersaing gitu, bisa nggak kalah saing gitu. Nah, itu sebenarnya caranya adalah dengan brand aku nih harus punya unique selling point. Jadi, emang brand aku nih harus ada ibaratnya ciri khasnya gitu. Yang orang tuh kalau ngeliat, oh ini Tai Baimindo nih gitu, misalnya di FYP nih, ini Tai Baimindo, terus juga produk-produk aku tuh juga harus mempunyai kelebihan yang memang bisa menyelesaikan spesifik problem si customer. Jadi, memang bisa long-term gitu, bener. Berarti harus punya pembeda lah ya dalam kompetitor lainnya. Oke, terus juga kakak yang tadi udah disebutin juga ada Tai Baimindo Angel, salah satu strateginya, terus juga mungkin platformnya juga ada berbagai macam ya, ada TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, karena TikTok ini emang lagi booming banget untuk dipakai orang-orang mengembangkan bisnisnya, boleh nggak sih kak, feel gimana strategi kakak mengoptimalkan platform TikTok itu untuk Tai Baimindo? Oke, untuk mengoptimalkan platform TikTok buat Tai Baimindo, aku tuh selalu kayak coba-coba misalnya konten-konten baru terus nih, tapi yang memang sesuai sama genre konten aku gitu. Jadi, memang aku tuh selalu inovasi terus supaya orang tuh nggak bosen dan kayak kita tuh tetap stay di FYP gitu. Oh, iya, iya. Jadi, bukan cuma brand-nya doang yang harus unik, tapi konten-nya juga harus bervariasi. Iya, 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 iya. Kayak kalau bisa kita cari yang out of the box yang memang orang-orang lainnya belum pada buat, tapi kita udah buat duluan gitu. Sama harus nangkep momentum sih, makanya, apa ya, kalau misalnya kalian sebagai pebisnis, kalian harus banget tau nih momentum-momentum apa, jangan sampai kelewatan gitu. Ya, harus tetap up to date ya? Iya, bener banget. Berarti dari segi konten-segih harus dipikirin banget strateginya ya. Nah, ini, Kak, berarti dari beberapa sosial media, Taibayamin itu tuh gimana ya biar tetap terhadap customer itu tetap interaktif dan gimana Taibayamin itu menjaga komunikasi dari customer Taibayamin dan Taibayamin itu sendiri. Oke, yang pertama admin-nya juga harus fast response. Yang pertama ya, kayak aku tuh bener-bener admin aku itu harus ngebalesin DM Instagram, terus habis itu Shopee kayak gitu-gitu, semuanya tuh udah ada yang bales. Jadi, memang itu untuk menjaga interaksi sama followers gitu. Karena kan memang di Instagram tuh banyak banget brand yang nggak ngebales ya, kalau misal di Instagram. Cuman, aku tuh pengennya Taibayamin harus beda, harus bales. Karena ketika dibales tuh kayak mereka ngerasa, ih, Kak Yasmin bales. Padahal bukan aku yang bales. Cuman, mereka ngerasanya kayak gitu. Jadi, lebih kayak, gue jadi seneng banget. Terus, aku juga ada di Instagram itu broadcast channel. Jadi, memang itu untuk maintain juga. Dan kita tuh, Taibayamin Angeles tuh suka ke sekolah-sekolah juga buat nyapa temen-temen di sekolah-sekolah. Jadi, itu bener-bener kena banget lah gitu buat maintain ke followers. Anak-anak sekolah juga salah satu target market Taibayamin yang utama ya? Iya, bener bang. Nah, justru anak sekolah memang. Oh, anak sekolah ya. Oke, berarti pendekatan spesifik ya untuk costumer biar kayak bener-bener ngenak banget gitu ke hatinya. Iya, bener. Oke, berarti cara membangun Taibayamin ini ya, selain dari segi konten, dari kualitas barat, segala macemnya, itu tuh dari internal didikannya sendiri. Harus konsisten, harus niat, dan punya goals ke depannya ya. Bener, dengerin tuh, Sobat Kreatif. Harus dicontoh ya, apa yang udah dilakuin sama Kayasmin selama ini untuk membangun Disney-nya. Oke, karena sekarang sesinya udah ngobrol-ngobrol, udah kayak tewe-tewe apa itu sama tewe? Tukar wawasan, tukar wawasan. Udah tewe-tewe nih. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang gimana nih, Fel? Nah, Niva, ini abis ini menarik banget. Setelah ini bakal ada sesi yang pokoknya paling menarik deh. Kita bakal masuk ke sesi Adu Chemistry. Yeay! Halo, teman-teman, tim. Ini sekmen yang paling seru di Fight Talk. Besok kali ini, kita bakal mengenai Adu Chemistry. Ini pasti bakal seru banget. Ini udah ada di Malika dan tim. Kayasmin, dari Taibayamin. Dan kita bakal mengadu di Taibayamin, Kexus, Taibayamin. Waduh, oke. Ini sepi banget nih. Ini kosong banget deh. Kita harus menganggir dua kru, dan ini. Ayo, yang mau masuk, yang mau masuk. Halisa, nih, yang mau masuk. Jadi, sini, kipetan, kipetan. Yeay! Sekarang kita ditemenin nih, sama dua orang-orang shoddy. Halisa, nih, dia mau masukin ya. Dia masukin ya, dia masukin. Halifah, ya. Tolong, Kak. Durasi-durasi. 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 Oke. Jadi, gua jelasin dulu ya peraturan gamenya. Jadi, kalian bakal aduk kata sebenernya sih, tebak kata. Jadi, yang pertama, kalian nih, tim berdua nih, yang dari kru, bakal dikasih satu kata. Oke? Satu kata, dua kata, pokoknya sebuah kata. Dan kalian bakal di, harus ngasih petunjuk ke Alifah. Oke? Ini ngasih petunjuk, dan mereka berdua harus menembak tiba-tiba. Totoknya, kayak misalnya tadi, bulan. Terus ditebak, apa ya? Malam, gitu ceritanya. Iya, iya, iya. Kalau misalnya salah, dia gitu-gitu lah. Oke? Kalau salah gimana? Kalau misalnya gua jawab salahnya. Nah, kalau salah nih, misalnya tadi udah buarin cucu. Malam. Dan salah kan diobain bulan-bulan. Nah, diopat lah, bikin yang ini. Oh, diopat. Nanti ngerti. Lihat semuanya ya. Oke. Semuanya kita mulai. So, itu dulu ya. Yaudah. Siapa yang lu ini? Kertasnya ya. Kertas gunting gua itu aja kali ya. Iya, oke. Kertas gunting batu. Batu. Oke. Oke. Menang kita, Kak. Iya. Oke. Kita bisa. Bisa. Kecil ya, Kak. Contek-contek. Gak boleh gerak ya. Maturannya gak boleh gerak. Gak boleh. Ya, itulah. Jarum. Bentul. Alah. Jarum bentul. Oke. Ini udah jarum nih. Oke. Tim Five TV, silahkan. Oke. Eh, belum dikasih tau ya. Oke. Oke. Yang ini, yang bawah? Iya. Oke. Jilbab. Kerudu. Jilbab. Oke. Jilbab dan? Jilbab. Jilbab dan jarum. Oke. Balik ke drum. Udah tau ya. Oke. Ditusuk. Peniti. Iya. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Oke, bisa. Abis ini bisa. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Dientik. Oke. Ditingin dulu berarti ya. Gantian ya. Oke. Oke. Eh. Ring light. Konten. Salah. Ring light ya. Oke. Dua catu ring light. Uhhh. Jualan. Jualan. Live. Hidun lagi. Oke, tinggit lagi Tinggit lagi Lalu mau ngasih tau ini topiknya Dari yang tadi kita bahas Ayo, silahkan Ayo, tinggit lagi Aku, sekarang Apa ya Share Share Live tiktok Oh my god Tadi yang Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak Tenang aja Tenang aja Ini kalau benar umroh apa? Tidak, tapi saya bilang ini satu Alhamdulillah Mana yang itu Di luar perjanji In true Ijab Ijab Ibaimin Salah Ijab ya Capek Oke Tari Pasemina Belen Satu Aduh 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 Ada lima Oh lima Masa danas Masa danas Tolong Tolong Oh Lu mah gitu Ketai Ibaimin ya Ijab Ijab Potongan Potongan Bajik Aduh Aduh Oke salah Aduh gue miss banget nih ya Oke Oke Murah Discon Bener Oh iya iya Aduh itu Sorry banget Oke dapat setengah poin Tidak Karena ada di Tidak Ya gue tiga Gue udah tiga kali menang Emang boleh ditolongin dong Ini garil banget Tiga satu Ini masih ada Oke lah coba dulu Oke Kalo kalang apa kan serius Tapi nanti yang kalah Katanya nyebur kok kalang sih kak Enggak Enggak Oh lebih parah dong itu Kurir Kurir Apa ya Hmm Berapa Aduh aku loh Kurir apa ya Paket Paket Oke Oke Deket Kurir Ini memang susah Aduh lupa Eh gimana ya kak Aduh gimana ya Gue juga ketahuan Potongan Dua Kurir potongan Kurir potongan Bayar 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 COD Apa sih Ini semua Ini semua Ini semua Eh jangan lusa lusa dong Tenggit Oh lama Tenggit Eh bener tau Ayo silahkan Ntar lu mikir dulu Paket Sandisi Bikir Bikir Bayar 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 Ayo nangis Ayo nangis Enggak lagi mau nangis Tenggit Hongkir? Menang! Kau menang! Beratis, tapi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Kau bener ya? Oke nih. Yaudah. Kayak gapapa buat Thay Bambi udah main. Bagus. Gak apa-apa. Kau udah menang di. Yaudah. Jok setitipan. Oke. Dan diberangkat dengan poin 400 dan 125. Wow. Gak jauh ya? Gak ada 25 aja ya? Itu 5. 5TP. Itu bonus karena Kak Yasmin yang main ya? Bener. Tolong mau sedikit. Oke, habis ini bakal ada segmen yang seru banget. Yaitu. Maka Kaka Netizen. Wuuu. Sekolah yang kakak ini. Hai. Hai Sobat Faktif. Balik lagi di File Talk. Eri the Trends. Eri the Trends. Eri the Talks. Oke, karena tadi kita udah seru ya. Seru banget main game. Seru banget main game. Sipun capek ya. Cuma ini bakal ada yang lebih seru lagi nih. Bener. Karena sekarang kita akan ada sesi interaktif. aktif yang akan bacain komen-komen netizen nih. Jadi tim itu udah menyiapkan question box di Instagramnya Five TV dan sekarang kita akan bacain komen-komen dari netizen. Oke yang pertama mungkin langsung sama Riva aja deh dibacain. Ntar gue pilihnya yang nggak bener kan netizen. Lu aja dulu yang bener. Ya udah ya udah. Biar cepet kita langsung aja. Jadi kata netizen itu kalau jadi pengusaha muda tuh susah gitu ya untuk ngatur pengeluaran. Apakah bener kak? Soalnya kan tadi ada pengeluaran untuk nongkrong. Tapi juga nanti tuh ada pemasukan lagi dari Taibain itu gimana ngaturnya kak? Oke kalau misal buat pengeluaran sebenarnya bisa dipersenin sih. Kayak jadi kalau misal setiap bulan aku tuh langsung nyisihin uang misalnya berapa persen dari gaji aku nih buat tabungan terus berapa persennya lagi itu buat jajan gitu. Jadi memang harus cukup nih yang buat jajan. Kayak gitu sih sebenernya. Oh berarti tetep harus ada pembagian yang jelas juga ya? Iya. Jadi kayak nggak apa-apa misal mau beli ini tapi ya sampai akhir bulan harus cukup nih segini gitu. Ada porsinya. Nggak bisa langsung buat gajinya jajan gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa dong. Terus ngapain lo jualin kalau tiba-tiba abis aja gitu bang ya kan? Buat hepan. Ini kan abis kita kerja capek. Itu poyak-poyak namanya. Self reward gitu maksudnya. Self reward ya? Iya. Self reward terus ya setiap hari? Nggak boleh. Iya dong. Langsung next. Jadi pengusaha muda tuh pasti punya privilege. Nah ini gimana Nika? Oke kalau jadi pengusaha muda ini sebelum jadi pengusaha atau pas aku jadi pengusaha nih? Setelah ya berarti? Iya setelah jadi pengusaha. Setelah jadi pengusaha ya tentu banyak privilege ya. Karena kalau misal udah apa namanya udah jadi pengusaha pasti temen-temennya juga banyak yang pengusaha influencer kayak gitu. Jadi jelas sih banyak privilege. Jadi akhirnya punya banyak kenalan sama influencer gitu ya? Iya bener banget. Jadi kayak setiap langkah pasti ada aja enaknya nggak sih? Iya. Karena setelah ada tie-by mini ini. Oke mungkin next nih kata netizen pasti banyak struggle-nya ya kalau jadi pebisnis. Kalau kakak sendiri struggle-nya yang paling susah apa sih? yang pernah dilewati. Sebenernya struggle aku sejauh ini sih apa ya? Mungkin lebih kayak manage waktu sama kuliah sih. Karena kan kalau misal bisnis sama kuliah itu memang agak struggle ya bagi waktunya gitu sih. Bener sih. Soalnya biasanya juga bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan banyak pertimbangan dan lain-lain ya. Lebih kebeban di pikirannya juga nggak sih? Iya iya. Mungkin itu ya struggle-nya. Boleh lanjut reveal? Yang bener tapi ya. Insya Allah. Kata netizen. Jadi pengusaha pasti punya privilege baru ya nih. Ini beritanya privilege tadi ya? Oke kita ganti netizen. Kita scroll dulu. Scroll dulu. Scroll dulu. Kata netizen. Pasti jadi ada yang nggak suka atau ada haters gitu kak. Nah ini kakak sendiri pernah nggak sih dapet hal kayak gitu dan gimana cara nggak ada pina gitu? Haters ya? Ada haters yang kayak gini ya? Kalau haters jelas pasti ada ya. Apalagi kan aku content creator pasti banyak hatersnya, banyak loversnya juga. Tapi sebenernya kalau aku menanggapi haters, haters tuh sama lovers kayak apa sih sebenernya deketan gitu. Dan itu sama-sama menyokong engagement aku nih. Jadi kayak yaudah lah nggak apa-apa gitu. Karena kan haters komen tetep aja naikin engagement aku. Jadi aku mikir kayak yaudah lah yang penting temen-temen deket aku tau kalau aku nggak kayak gitu gitu. Lebih ke yaudah lah nggak usah dimasukin ke hati gitu. Yang penting kalau dilihat dari sisi lainnya ternyata haters juga menguntungkan. Benar. Benar banget. Lovers menarik ya. Haters dan lovers gitu. Oke. Lovers aja sih. Mungkin dari netizen ternyata udah segitu aja pertanyaannya. Iya kayaknya pertanyaannya kayak nggak aman ya? Sisanya nggak aman. Kayaknya nggak bagus nih. Ini netizen-nya netizen 5TV kayaknya nih. Ini kru semua nih kayaknya kayaknya gitu-gini dek. Oke. Jadi karena sesi si kata netizen. Apakah kata netizennya udah berakhir? Mungkin. Seru banget ya. Kayak sekali ya ternyata. Sesi kita semuanya udah berakhir. Udah berakhir. Jadi ini ada mungkin pesan dari Kak Yasmin terhadap para netizen dan para penonton. Kalau misalnya mereka tuh mau bikin bisnis dari usia muda atau mungkin usia manapun lah. Pesan aku buat anak muda di Indonesia ini adalah masa depan itu kalian tentukan dari apa yang kalian lakukan hari ini. Jadi kalau misalnya kalian memilih untuk males-malesan hari ini itu yang akan kalian tuai di masa depan. Jadi sekarang harus produktif, pola hidup sehat, supaya kita bisa mencapai goals dan mimpi kita di masa depan. Wow. Keren banget. Makin jadi lovers gue. Ini pesan juga thank you banget buat Kak Yasmin udah datang ke Five Talk kali ini. Udah jempet-jempetin waktunya buat datang ke apa yang bagus banget ini. Makasih juga Kak udah mendengar aku. Aku seneng banget lah hari ini. Serius. Jujur sesi TWTW ini mendapatkan banyak banget wawasan ya. Bener, bener, bener. Aku seru banget ketemu Kak Yasmin hari ini. Dan banyak merindingnya lagi dari apa yang Kak Yasmin katakan tadi. Dapat insight banyak banget. Bener. Daging banget ini obrolan. Oke, kata gue sih sekarang lu lanjut ngobrol terus bikin tie-by-fail ya. Kayaknya nggak deh, Pak. Nanti gue bantu doa deh. Kayaknya gue nggak sebenernya itu deh, Pak. Lu bantu doa doang. Bantu modal orang, Ma. Gue nggak ada modal, soalnya. Bisa nggak jadi investor mungkin. Oke, karena sesi kita udah berakhir. Aku mau minta ke Sobat Kreatif untuk jangan lupa memfollow semua sosial medianya Five TV. Dan juga sosial media Kak Yasmin beserta sosial medianya tie-by-fail yang ada di bawah sini. Jangan lupa ya. Harus banget nih Sobat Kreatif. Kayaknya udah waktunya untuk kita pamit. Betul, sayang sekali ya. Sayang banget ya, Pak. Udah seru banget ini. Oke, karena semuanya udah kita selesaikan. Gue Aliva. Gue Rivel. Dan kami pamit undur diri di episode selanjutnya. Five Talk. Five Talk. Oh iya, mungkin mengajak Kak Yasmin ya sih? Aku mau ngajak dulu? Iya. Oke. Ini biarsanya kita bertiga ya? Boleh di briefing dulu, Kak Rivel. Jadi, Kak Yasmin, boleh pas aku ngomong Five Talk, langsung enjoy the trend. Enjoy the trend. Enjoy the talk. Enjoy the talk. Oke. Siap ya? Oke. Five Talk. Enjoy the trend. Enjoy the talk. Bye-bye. Bye-bye.